Halo para penggemar G-Provis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seleksi mandiri BUNER, Saintec Fisika bagian yang keempat ya. Nomor 1, satu gelombang berjalan transversal merambat sejajar sembuh X dengan bersamaan Y sama dengan 0,02 sin P dalam kurung 2 T-4 X, T dalam skon dan X dalam meter. Panyang gelombang dan kecepatan getar maksimum satu titik materi yang dilepati gelombang masing-masing bernilai berapa. Oke, kita bahas. Ini persamaan simpangannya ya. Nah, ini saya bisa kalikan ke dalam P-nya, berarti ini 2P T-4P X, kemudian ini saya bandingkan dengan bentuk umum persamaan simpangan gelombang perjalanan Y sama dengan A sin omega T min K X. Berarti kalau begitu bilangan gelombang atau K ini adalah 4P yang merupakan koefisien dari X ya. Nah, kemudian K ini kita rekam menjadi 2P per lambda, ini rumus bilangan gelombang ya, sama dengan 4P. Berarti lambdanya ketemu setengah meter. Oke, terus kemudian kalau kita mencari kecepatan getar maksimum, kita tahu titik yang direpati gelombang itu akan bergetar naik turun. Nah, ini ada kecepatan getarnya. Kalau V yang horizontal itu adalah cepat terambat gelombang. Nah, kecepatan getar itu berarti dirumuskan turunan simpangan terhadap waktu. Ya, kalau kita turunkan persamaan yang ini saya turunkan ya terhadap waktu, berarti 2P T diturunkan 2P, ini dianggap konstantan 0 turunannya, jadi 2P dikalikan 0,02, turunannya sini itu adalah cos ya, 2P T min 4P X. Nah, berarti kalau begitu, ini bisa saya turunkan seperti ini, karena diminta kecepatan getar maksimum, berarti cosnya itu harus bernilai 1. Jadi kalau bernilai 1, Vmax itu adalah 0,04P meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 2, Arman yang berdiri pada jarak 10 meter dari sumber ledakan sejata mendengar tarap intensitas sebesar 120 dB, sedangkan Budi yang berdiri pada jarak 100 meter dari sumber ledakan akan mendengar tarap intensitas sebesar berapa. Tentu saja kalau semakin jauh, tarap intensitas akan mengecil. Nah, kalau tarap intensitas dikaitkan dengan jarak rumusnya seperti ini, Ti2 sama dengan Ti1 plus 20 log R1 per R2, R1 itu jarak awalnya di sini ya, jarak dari si Arman, sedangkan 100 itu adalah jarak dari si Budi. Jadi kita masukkan saja Ti1, 120, R1, 10, R2, 100. Berarti kalau begitu ini log 10 pangkat min 1 itu adalah min 1. Jadi 120 dikurangi 20 hasilnya adalah 100 dB. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, seorang polisi berdiri pada jarak 165 meter menghadap tebing yang tinggi. Ketika polisi menembakkan seputir pulir ke atas seorang pendagi gunung yang berada pada jarak 165 meter di belakang polisi mendengar dua letusan berturutan. Jika selang waktu antara dua letusan tersebut adalah 1 detik, maka cepat terambat bunyi di udara adalah berapa. Jadi ini pak polisinya, anggap ini tebing ya, berdiri pada jarak 165 meter, sedangkan pendagi gunung berdiri di belakang, pak polisi pada jarak 165 meter. Misalkan polisi ini menembakkan pelurunya ya, menembakkan pistol, duer gitu, nah nanti si pendagi ini akan mendengar letusan secara langsung dari pistolnya, yaitu dengan waktu T1 merambat ke kiri. Tetapi, suara letusan ini juga akan memantul dari tebing. Jadi mantul yang biru ini ya, ke tebing dulu baru mantul, didengarkan oleh pendagi, gitu kan dia. Oke, jadi kalau begitu, ingat jarak, tempuh bunyi itu adalah V kali T, kalau kita mencari T-nya S per V, bunyi letusan langsung ke pendengar, T1 itu adalah S1 per V, nah sedangkan T2 itu adalah bunyi pantulnya ya, jadi T2 ini waktu sejak polisi menembak, letusan terjadi sampai didengar oleh pendengar ini. Jadi dia menempuh jarak yang warna biru itu ya, waktunya adalah T2. Jadi selang waktu yang teramati oleh pendagi ini adalah T2 dikurangi T1, jadi T2-nya ini saya masukkan, S2 per V, sedangkan T1-nya S1 per V. Nah, S2-nya saya masukkan jaraknya adalah ini ya, S2 itu menempuh 165, 165 ditambah 165, nah sedangkan S1-nya itu kan hanya 165 ya, nah jadi kalau gitu ini hasilnya adalah 1 sama dengan 165 plus 165, karena ini sudah dikurangi, nah jadi kalau gitu ini 1 sama dengan 330 per V, berarti hasilnya V-nya adalah 330 meter per skon. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, nomor 4, jika diketahui terap intensitas bunyi sebuah mesin pada jarak 2 meter dari mesin tersebut adalah 60 desibel, maka terap intensitas bunyi 100 buah mesin yang sama pada jarak 20 meter dari mesin adalah. Jadi kalau kita lihat, ini jumlah sumber berubah, jarak juga berubah. Kalau keduanya berubah, kita pakai rumus panjang seperti ini, jadi Ti2 itu sama dengan Ti1 plus 20 log R1 per R2, tapi masih ditambah lagi 10 log N2 per N1. Jadi Ti1 60, nah R1-nya jarak awalnya tadi 2 meter ya, sedangkan jarak akhirnya 20 meter, nah sedangkan jumlah sumber awal 1 tadi, sedangkan jumlah sumber akhir adalah 100 buah. Nah, jadi tinggal ngitung aja ini, 2 per 20 itu log 10 pangkat min 1, berarti min 1 log 100 itu 2. Nah, ini kalau kita hitung ini 0 kan, hasilnya 60 desibel. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor lima, suatu sumber bunyi dengan frekuensi 710 Hz, bergerak lawanan arah dengan pendengar yang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon, ternyata frekuensi bunyi yang didengar adalah 620 Hz. Jika lajur rambat bunyi di udara 330 meter per sekon, maka kecepatan gerak sumber bunyi itu adalah berapa kilometer per jam? Kita jawab ya. Oke, nah, karena di sini frekuensi yang didengar itu kurang dari frekuensi sumber, pasti dia bergerak perlawanan saling menjauh ya, saling menjauh yang masuk akal. Bukan saling mendekat, tapi saling menjauh. Karena 620 yang didengar itu lebih kecil daripada frekuensi sumber 710. Oke, nah sekarang perhatikan di sini kecepatan sumber VS, kecepatan pendengar 20, frekuensi sumber 710, frekuensi yang didengar 620. Efek Doppler, frekuensi yang didengar itu adalah V plus minus VP per V plus minus VS kali FS. P dibaca aja pemburu hantu, S itu setan ya. Jadi kalau setan menjauh dari pemburu hantu, bagus, maka VS-nya positif. Pemburu hantu takut sama setan, menjauh dari setan, nah itu nggak baik ya, pemburu hantu kok takut sama setan. Berarti nanti VP-nya negatif. Jadi kalau begitu VP sama dengan V minus VP, berarti kan negatif ya VP-nya, karena pemburu hantu menjauh setan. Nah, sedangkan setannya lari, bagus positif ya, karena dia pihak yang ditangkap. Anda juga boleh mengatakan, B itu polisi, S setan itu penjahat ya. Memang penjahat harusnya akan menjauh polisi, itu bagus ya, positif. Mau ditangkap, mendekati itu goblok, ya kan. Oke, nah sekarang mari kita lihat, VP 620 ya, V-nya 330, VP-nya 20, V-nya 330, plus VS, FS-nya 710. Jadi kalau begitu ini saya hitung ya, ini sama ini ya, nah saya hitung aja, 330 plus VS, ini kan 310, dibagi normatus 20, kali 710. Jadi hasilnya 330 plus VS, ini kalau setengah kali 710, kan 355. Jadi VS-nya 25 meter per sekon. Kalau jadikan kilometer per jam, ya ini 90 kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6, 2 buah sumber gelombang bunyi A dan B, persipat koheren, di titik C, detakkan detektor intensitas bunyi, intensitas terbesar di C, jika S1 sama dengan S2. Dengan menaikkan pelan-pelan, S1, intensitas gelombang terlemah, terjadi jika selisih S1 dengan 255 cm, 165 cm, 275 cm, jika frekuensi sumber bunyi 300 Hz, maka cepat terlembang bunyi di udara sebesar berapa. Kita cari dulu panjang gelombang sumber yang koheren ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, bunyi dari A merambat ke detektor, bunyi dari B juga merambat ke detektor. Nah, kalau selisih S2 dengan S1, harga mutlak itu, adalah 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, akan terdengar bunyi keras, karena intervensi maksimum, tapi kalau setengah lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, dan seterusnya, terdengar bunyi lemah. Jadi ini lemah yang pertama, setengah lambda, lemah yang kedua, 3 per 2 lambda, dan seterusnya. Oke, kalau mencari lambdanya, kita memanfaatkan ini aja, lemah yang pertama, intensitas gelombang terlemah ya. Ini lemah yang pertama, 55 cm, jadi kalau lemah yang pertama, berhubungan dengan setengah lambda. Jadi delta S-nya, lemah yang pertama, 55 cm, dan ini harus sama dengan setengah lambda. 55, setengah lambda, berarti lambdanya adalah 110 cm, atau 1,1 meter. Kalau kita mencari V-nya ya, F kali lambda, jadi F-nya 300, dikalikan dengan lambdanya 1,1, berarti hasilnya adalah 330 meter per skon. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 7, dua nada harmonik berturut-turut, yang dihasilkan pipa organa adalah, 243Hz, dan 405Hz. Nada harmonik, 405Hz, memiliki jumlah pro, dan simpul masing-masing berapa. Oke, kita bahas ya. Saya ingatkan ya, perbandingan frekuensi nada-nada, nada harmonik dari pipa organa tertutup, merupakan bilangan ganjil, odd harmonik, F0, nada dasar, F1, nada atas 1, F2, nada atas 2, dan seterusnya. Nah, kalau pipa organa buka, merupakan bilangan asli, seperti ini. Jadi kita bandingkan aja ini, dua nada harmonik berturut-turut, karena kita tidak tahu, ini pipa organa buka atau tutup. Ya, kita bandingkan, ini kita bagi 81, ini kita bagi 81 ya, hasilnya 3 per 5, ini bentuk sederhananya. Ternyata ini bilangan ganjil berturut-turut, ini menunjukkan apa? Pipa organa tutup, odd harmonik. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa, kalau 3 ini F1 ya di sini ya. Ya, F1 berarti 3, perbandingannya F2 kan 5 di sini. Jadi kalau 3 banding 5, ya F1 banding F2. Oke, jadi kalau begitu saya tahu, F2-nya itu adalah 405. Jadi nada 405, Hertz, memiliki jumlah perudahan simbol berapa, ya kita tahu dengan mudah, karena ini nada atas yang kedua, berarti N-nya diisi 2. Kalau nggak pakai menggambar, pakai rumus, jumlah simbol dengan perut selalu sama untuk pipa organa tutup, yaitu N plus 1. N-nya 2 kita masukkan, ditambah 1 berarti 3. Jadi simbol maupun perutnya jumlahnya sama, yaitu 3. Jawaban yang tepat adalah C. Wizik is very easy and fun.